Setiap hari berapa dapat dari perjualan ini? Kira-kira paling 4,500. 4,500 setiap hari itu? Iya. Tidak tergantung juga Pak, tergantung penjualan. Seperti hari-hari hari ini Pak, bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Apalagi sekarang mau kebaran, mau kebaran. Tapi nggak tahu Pak, kenapa ini tahun susu sekali. Susu sekali. Iya, beda dari tahun lalu. Masalah ekonomi, masalah orang belanja itu kurang sekali. Kurang kali yang belanja, ya? Iya, nggak seperti tahun-tahun lalu. Ini bukan persoalan kecil di tengah kebijakan pemerintah Kota Kindari untuk menekan angka kemiskinan yang jumlahnya mencapai 33%. Sebab kalau ini dibiarkan, maka sudah pasti, presentasi angka kemiskinan akibat banyaknya keluarga yang kehilangan sumber pendapatan akan semakin meningkat. Pemerintah kita akan semakin kesulitan menyiapkan program baru akibat hilangnya sumber pembiayaan yang dipungut dari jasa retribusi pelabuhan. Teluk kendari yang sudah diberikan Tuhan Sang Pencipta bukan saja untuk menjadi gerbang ekonomi bagi warga Kota Kindari atau menjadi obyek cerita buat anak cucu kita gelap. Tetapi teluk kendari merupakan satu anugerah Tuhan yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kerangsungan hidup warga yang tinggal di Kota Kindari. Memang belum terasa, tetapi bukan berarti pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus menunggu hingga teluk kendari berubah menjadi daratan baru. Sebab saat ini masih ada segelintir orang yang punya kepedulian untuk menekan laju sedimentasi yang masuk melalui Sungai Wanggu. Dengan sukarela, sekelompok warga yang tinggal di Hulu Kali Wanggu menyiapkan ribuan bibit tanaman untuk merhabilitasi kawasan hutan gundun yang ada di sekitar puluh sungai. Saya berpikir kalau tidak cepat kita bergerak, mungkin lebih parah lagi kalau sudah terjadi baru kita bergerak kan gitu. Jadi sebelumnya kita antisipasi memang. Kalau tanaman ini murni ini yang suadaya masyarakat. Seperti tenaga, ya ada yang pas ada rezeki ya kita kasih kalau tidak. Nah tujuannya kita kan untuk bersama, kita harus ada sendiri juga. Selamanya setelah ada lembaga Wanggu Lestari, bekerjasama dengan lembaga Cinta Desa Lestari, masyarakat sudah mulai memahami tampak dan akibat pengerusakan dan sampai sekarang ini kelihatan ini sudah tidak ada ciri-ciri. Lagi sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan teluk kini semakin meningkat. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat tidak bisa lagi hanya membuat argumentasi dan mencari pemenaran. Tetapi sudah waktunya untuk membuat satu keputusan tegas menyelamatkan teluk kendari. Sebab kehilangan teluk kendari bukan hanya membuat ribuan warga akan kehilangan sumber pendapatan. Tetapi kehilangan teluk kendari juga akan mengakibatkan pemerintah dan masyarakat kota akan kehilangan identitas di mata dunia internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan Laut T3 Nomor 9 Mandunga Kendari telpon dan fax 0401-3127-860 atau melalui email di radio.com.net dan mari bersahabat dengan alam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!